Laga antara Arema FC dan Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo, Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, lalu masih menyisakan cerita. Laga yang berakhir dengan kemenangan Arema FC 1-0 tersebut ternyata adalah laga ke-100 Dendy Santoso bersama Singo Edan sejak Liga Indonesia berganti wajah menjadi Liga 1. Penampilan saya yang ke-100 bisa menunjukkan permainan yang bagus dan efektif di tim. Dan terlebih lagi yang penting Arema bisa memenangkan pertandingan, tutur Dendy Santoso. Dendy Santoso sendiri adalah sosok one-man club seutuhnya. Lahir di bumi, Arema, malang tanggal 16 Mei tahun 1990, besar sebagai aremania, menjajaki sepak bola junior bersama Akademi Arema dan membela hingga saat ini. Uniknya lagi dia sudah memberikan kontribusinya untuk Arema sejak usia belia. Bergabung dengan Akademi Arema pada tahun 2004 saat usianya baru 14 tahun. Dua tahun setelahnya dia diangkat ke skuad Arema U18 dan berhasil mempersembahkan Piala Suratin 2007. Pada 2008 kemudian Dendy Santoso promosi ke tim utama di usia ke-18. Sejak saat itu dia terus menemani Lika Liku perjalanan Singo Edan di Liga Indonesia. Karirnya semakin menanjak saat berhasil mengantarkan Arema juara Indonesia Super League tahun 2009 sampai tahun 2010. Dari total 100 penampilannya untuk Arema, dia membukukan 12 gol dan 20 asis. Jumlah tersebut belum dihitung kompetisi, laga eksibisi, piala pramusim dan turnamen-turnamen lain. Sejauh ini dia tercatat selalu tampil di tujuh pertandingan yang dilakoni Arema FC. Lima di antaranya berawal dari starting eleven, dia sudah mencetak satu gol saat pekan kedua melawan Bayangkara FC dan dua asis saat laga penutup seri satu lawan Persela Lamongan.